Assalamualaikum, kembali lagi di Kupas Film bareng gue, Abi. Tompi sebagai pemilik cerita dan sutradara film ini harus diakui cukup cerdas dengan premis yang ia tawarkan. Sebuah kisah yang cukup familiar bagi kebanyakan orang Indonesia yang akan langsung mengingatkan kita pada fenomena bertahun-tahun lalu ketika acara-acara musik di pagi hari begitu menjamur dan tradisi bebencongan begitu sulit dibendung. Namun tidak sama halnya dengan film Indonesia lainnya yang biasanya berhasil menipu penonton dengan trailer glossy yang seolah-olah lucu, seolah-olah seru, tidak dinyana Pretty Boys melampaui semua ekspektasi yang gue pelihara sejak awal. Hal pertama yang barangkali cukup menarik perhatian adalah pendekatan teknis dan visualnya yang jempolan yang mampu mendempul beberapa kekurangan di desain produksi sehingga tidak tampak murah dan seadanya. Karakter Desta dan Vincent sendiri yang masing-masing memerankan Matthew dan Nugi sebenarnya tidak terlalu muncul ke permukaan ketika karakter asli keduanya sudah demikian kuat terpatri dalam benak kita masing-masing. Namun beruntungnya, Tompy berhasil memberikan flashback yang cukup kuat dan manis yang berhasil menambah bobot karakter peranan mereka. Hal lain yang paling sulit diabaikan tentu saja kehadiran Roy Martin yang akan dengan mudah mencuri perhatian dan semakin menguatkan aspek dramatik film ini yang kalau boleh jujur, sedikit lebih kuat ketimbang elemen komedinya yang menjadi jualan utama. Namun jangan salah sangka, bukan berarti tidak lucu alih-alih cukup sering membuat gua terpingkal-pingkal dan bahkan berkali-kali lipat lebih lucu dari film yang saat ini masih tayang yang jor-joran mengaku lucu. Namun beberapa jok bebencongan terasa garing dan terkesan eksklusif yang berarti hanya akan membuat tertawa orang-orang tertentu saja. Namun di atas segalanya, dengan semua kenyinyiran khas Tompy yang akan membuat sebagian penonton manggut-manggut namun sebagian yang lain merasa tidak nyaman debut directingnya jauh dari kata memalukan. Dengan jam terbang yang kian tinggi bukan tidak mungkin di masa mendatang ia akan menjelma menjadi sutradara yang mahir meracik elemen komedi satir dan drama yang hangat dalam takaran yang pas walaupun dalam proses yang tidak selalu berhasil dan memberikan payoff memuaskan. Namun yang terasa disiasiakan adalah tataran kontekstual yang gagal disorot dan dikritisi dengan layak. Terutama dengan fenomena bebencongan dalam pertelevisian kita dekade lalu dan surutnya budaya menonton televisi saat era smartphone merajalela. Kita akan sangat sulit melihat keberpihakan dan sudut pandang Tompy pada isu tersebut yang kemudian menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah Tompy hanya ingin menegaskan bahwa fenomena imitasi perempuan di negeri kita sama lumrahnya dengan menjadi dokter bedah? Atau memang kritisinya pada pemerintah yang menyudutkan rakyat kecil sehingga bebencongan adalah solusi? Sementara jika sejak awal isu LGBTQ yang diangkat jujur hal tersebut gagal muncul ke permukaan. Untuk urusan tersebut harus diakui Tompy belum seberani Luki Kuswandi dan Gari Nugroho. Overall meski masih banyak kekurangan di sana-sini Pretty Boys masih merupakan pilihan utama untuk mendapatkan sajian komedi yang berkualitas dengan hati berlimpah minggu ini di bioskop. Kecuali jika memang teman-teman menginginkan sesuatu yang lain. Boleh setuju, boleh tidak? Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan menyalakan tombol bell notifikasi. Luangkan waktu untuk like jika kalian suka video ini. Bijaklah selalu dalam memilih tontonan. Kita jumpa lagi di episode Kupas Film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!